Kitab Hakim-Hakim, Pasal 7 Gideon mengalahkan orang Midian Yeruba'al, yaitu Gideon, dan bala tentaranya segera berangkat sampai di mata air Harod. Bala tentara Midian berkemah di sebelah utara mereka, di lembah yang terletak dekat bukit Moreh. Lalu Tuhan berkata kepada Gideon, Orang-orangmu terlalu banyak. Aku tidak akan mengirim mereka semuanya untuk memerangi orang-orang Midian, supaya bangsa Israel jangan membanggakan diri di hadapanku dengan mengatakan bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Suruhlah pulang orang-orangmu yang kurang berani dan takut. Ada 22.000 orang yang pulang, sehingga hanya 10.000 orang saja yang tinggal untuk berperang. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, Masih terlalu banyak orang yang ikut. Bawalah mereka ke air, maka aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang akan pergi bersamamu dan siapa yang tidak. Gideon membawa mereka ke mata air. Di situ Tuhan berkata kepadanya, Kumpulkan dalam satu rembongan semua orang yang mencedok air dengan tangannya dan menghirup air itu seperti anjing sedang menjelat. Lalu kumpulkan dalam satu rembongan lain semua orang yang berlutut dan minum air itu langsung dengan mulutnya. Hanya 300 orang yang minum dari tangannya, selebihnya minum langsung dengan mulutnya. Aku akan menaklukkan orang-orang Midian dengan ketiga ratus orang ini, kata Tuhan kepada Gideon. Suruhlah sisanya pulang. Sesudah Gideon mengumpulkan semua buyung tanah liat dan terompet yang ada pada mereka, ia menyuruh mereka semua pulang kecuali ketiga ratus orang itu. Pada malam harinya, sementara orang-orang Midian berkemah dilembah di bawah mereka, Tuhan berkata kepada Gideon, Bangunlah, bawalah pasukanmu dan serbulah orang-orang Midian itu, karena aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tetapi kalau engkau takut, turunlah dulu ke perkemahan itu seorang diri saja. Bawalah pura hambamu kalau engkau mau. Dengarkanlah apa yang dikatakan mereka di situ, maka engkau akan mendapat semangat dan keberanian untuk menyerbu. Gideon membawa pura turun di dalam kegelapan untuk menyelinap ke tempat-tempat penjagaan perkemahan musuh. Suatu bala tentara yang besar yang terdiri dari orang Midian, Amalek, dan bangsa-bangsa lain dari Timur, berkumpul di lembah itu seperti belalang banyaknya. Ya, seperti pasir di pantai. Unta-unta mereka juga tidak terhitung banyaknya. Mereka semua sedang tidur. Gideon merangkak ke salah satu kemah. Pada waktu itu, seorang prajurit di dalam kemah itu terbangun karena mendapat mimpi buruk dan ia sedang menceritakan mimpinya itu kepada teman sekemahnya. Aku mendapat mimpi yang aneh, katanya. Aku melihat sebuah roti besar jatuh menggelinding ke dalam kemah kita. Roti itu menerjang kemah kita sehingga kemah kita roboh ke tanah. Prajurit yang lainnya menjawab, impianmu hanya mempunyai satu arti. Gideon, anak Yoas, orang Israel itu akan datang dan membunuh kita semua karena Allah telah menyerahkan seluruh bangsa Midian dan sekutunya ke dalam tangannya. Ketika Gideon mendengar impian serta tafsirannya itu, ia sujud menyembah Allah. Ia kembali kepada orang-orangnya dan berseru. Bangunlah, karena Tuhan telah menyerahkan seluruh bala tentara Midian yang besar itu ke dalam tanganmu. Ia membagi ketiga ratus orangnya menjadi tiga pasukan dan memberi kepada mereka masing-masing sebuah trompet dan buyung kosong dengan obor di dalamnya. Lalu ia menjelaskan rencananya kepada mereka demikian. Pada waktu kita tiba di dekat pos penjagaan perkemahan itu, ikutilah apa yang aku lakukan. Kemudian, bila aku dengan orang-orang di dalam rombonganku meniup trompet, tiuplah juga trompetmu dari semua penjuru perkemahan dan berserulah. Demi Tuhan dan demi Gideon. Pada tengah malam, ketika para penjaga musuh baru diganti, Gideon dan seratus orang dalam rombongannya merangkak ke dekat batas perkemahan orang Midian itu. Ketika itu, lewat tengah malam dan para penjaga baru diganti. Secara serentak, mereka meniup trompet masing-masing dan memecahkan buyungnya sehingga obor-obor mereka menyala-nyala di malam yang gelap. Lalu kedua ratus orangnya dalam pasukan yang lain berbuat hal yang sama. Mereka meniup trompet dengan tangan kanan dan membawa obor yang berkobar-kobar di tangan kirinya sambil berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, mereka berdiri saja dan memperhatikan apa yang terjadi. Seluruh bala tentara musuh yang sangat besar itu menjadi kalut. Prajurit-prajurit Midian itu berteriak-teriak dan lari ke sana kemari. Dalam kekalutan itu, Tuhan telah membuat pasukan musuh saling memerangi dan saling membunuh di seluruh perkemahan itu. Ada pula di antara mereka yang melarikan diri dalam kegelapan sampai sejauh Bitsita di dekat Zerera. Bahkan sampai ke perbatasan Abelmehola di dekat Tabat. Sesudah itu, Gideon menyuruh orang memanggil pasukan Naftali, Asher, dan Manaseh. Ia menyuruh mereka datang untuk mengejar serta menumpas bala tentara Midian yang melarikan diri. Gideon juga mengirimkan beberapa utusan ke seluruh pegunungan Efraim agar mereka mengerahkan pasukannya untuk merebut benteng pertahanan Sungai Yordan di Bedbara. Demikianlah, orang-orang Midian itu tidak dapat lolos dengan jalan menyeberang. Oreb dan Ze'eb, kedua panglima orang Midian, tertangkap. Oreb dibunuh di dekat Batu Karang yang kemudian disebut Oreb dan Ze'eb dibunuh di tempat pemerasan Anggur yang kemudian disebut Ze'eb. Lalu, orang-orang Israel membawa kepala Oreb dan Ze'eb keseberang Yordan kepada Gideon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!